selamat menikmati di zaman sekarang banyak-banyak hal lucu yang terekam kamera diantaranya kejadian yang sudah saya rangkum seperti adegan memasak dengan kesal hingga kedatangan alien yang pasti akan membuat kamu sangat terhibur melihat salinverse tanpa berlama-lama let's talk about it memasak dengan kesal pada rekaman ini terlihat seorang penjual nasi goreng sedang melayani pelanggan namun belum diketahui mengapa sikap penjual nasi goreng itu jadi seperti ini guys pada video tersebut terlihat penjual nasi goreng yang sedang memasak nasi namun semua bahan dilempar seperti itu bahkan memukul alat masaknya sendiri makanya guys selain kali kalau abangnya sudah tutup dan mau pulang jangan disuruh masak nasi gorengnya takutnya nanti malah kamu tuh yang digoreng tindakan kejahatan dapat terjadi dimana saja mau di laut ataupun di darat seperti ini terlihat pada sebuah rekaman video seorang supir yang sedang bekerja mengemudikan kendaraan tiba-tiba secara tak terduga disamperin orang tak dikenal yang sepertinya ingin minta sumbangan namun karena abang supirnya baik hati jadinya dia mengajak orang asing tersebut untuk jalan-jalan bersamanya tindakan selamat menikmati selamat menikmati kelihatannya abang yang di luar seperti seneng banget ya sampai ketawa kegirangan gitu saya terima anunya membantu sesama yang membutuhkan merupakan tindakan yang mulia dan terpuji seperti kegiatan berbagi pada video ini yang dengan ikhlas membantu sesama hingga bapak yang dibantu menjadi terharu namun sikap mas-masnya kok malah jadi gitu ya coba kalian simak video ini nih guys tiga assalamualaikum pak warahmatullahi wabarakatuh kami desa berjudi Indonesia kewangan bantuan dari unian sementara berupa simbolis iya saya terima anunya terima kasih kepada jamah masjid yang itu telah membantu kami guru berbicara kami sangat merosakan terbantu dengan waduh yang awalnya mau ikutan terharu jadi batal dong gara-gara mendadak situasinya menjadi komedi seperti itu tarik suara memang kalau sudah passion dari seseorang untuk melakukan suatu kegiatan maka seperti apapun kesulitannya kemungkinan besar tetap akan dilalui seperti pada video kali ini yang memperlihatkan usaha dari seseorang pemuda yang berusaha untuk membawakan laku dengan penjiwaan yang akan membuat pendengarnya takjub guys sampai ajal menjemputku ku selalu mencintam menyayangmu tempat tulang rusuh waduh-waduh setidaknya sudah berusaha ya minimal untuk menghibur diri sendiri tangan api sudah wajar jika usia remaja adalah usia dimana seseorang sedang mencari jati diri dan ingin mencoba banyak hal salah satunya seperti pemuda dalam video ini guys yang sedang bereksperimen dengan korek yang diarahkan langsung ke tangannya yang sepertinya telah diberi zat yang mudah terbakar waduh-waduh keren gitu ya jadi mirip Human Torch dari Fantastic Four cuma yang ini masih tangannya saja yang berubah hmm korek anti-malik seringnya terjadi kasus misterius hilangnya sebuah korek di tempat tongkrongan membuat pria di video ini menemukan ide untuk membuat sebuah alat yang dikaitkan dari celana ke korek miliknya dengan tujuan para pencuri akan sulit untuk mengambil korek tersebut korek anti-malik korek anti-malik korek anti-malik korek anti-malik korek anti-malik korek anti-malik waduh sepertinya mas-mas tersebut sudah lama ya jadi korban hilangnya korek di tongkrongan salah arah memang ya ketika kita berucap mending yang bagus-bagus saja jangan sampai sama seperti yang ada di konten video ini guys dimana terlihat seorang bapak yang sedang disapa namun malah ngatain jika orang di sampingnya adalah salah arah alhasil setelah diantar ke tempat tujuan malah bener-bener salah arah namun endingnya jadi bikin geleng-geleng kepala Assalamualaikum orang mu'min Waalaikumsalam ya orang yang salah arah begitu hal ini ngomong ya mari pak naik saya antarkan alhamdulillah mari udah udah kok kok hantar aku kesini tapi bapak mau main putsal kan pak eh bodoh aku mau ke masjid lagian mana mungkin main putsal pakaiannya kayak gini udah ada yang capek gantianlah nah kan jadi sekalian main bola dulu tuh aduh-aduh kedatangan alien di saat hidup lagi capek-capeknya eh malah ngelihat video rekaman zoom dengan filter yang error pada sebuah video terlihat percakapan dari zoom namun secara tak terduga si penanya menggunakan avatar alien dengan suara yang bikin gagal fokus ini ada pertanyaan dari Imro Atus silahkan Imro Atus halo halo semuanya saya apakah suara saya terdengar saya izin bertanya jadi saya tadi udah nulis di sorry 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 bentar ya itu suaranya filternya tolong dimatikan dulu ya biar jelas suaranya oh iya ya maaf halo apakah sudah berubah masih masih ada filternya itu bentar mohon maaf mas saya nggak tahu cara gantinya mungkin pertanyaannya bisa dibaca di kolom chat aja jadi pertanyaan saya itu perusahaan-perusahaan apa aja sih yang udah disepakatin sama SRE ITS untuk buat bisa kita dapetin dari apa yang Mas Pandu udah jelasin makasih Mas Pandu tolong dijawab oke oke kita kita bisa nah kalau kamu ada di posisi mas-masnya kira-kira apa respon yang akan kamu lakukan Kak bunga memasak memangnya untuk menjadi konten kreator tidaklah semudah kelihatannya itu juga tergambar dari rekaman dibalik layar dari acara masak di video ini guys terlihat dua orang anak cewek yang sedang melakukan adegan memasak namun si adik berulang kali melakukan kesalahan dalam berkomunikasi dengan rekannya nah elak video ini menjadi viral dan mendapat banyak komentar dari netizen Tanah Air Kak bunga bisa dicipi Kak bunga bisa dicipi masakannya Kak bunga bisa dicipi masakannya iya dicipi nah sebentar saya dicipi Kak bunga bisa dicipi masakannya bisa deh sebentar ya saya dicipi dulu ya pemirsa baik tampaknya ini sudah matang ya dek cinta benar kakak aku nampaknya ini sudah matang ya dek cinta benar kakak saya sudah saya sabar nampaknya ini sudah matang ya dek cinta growers nampaknya ini sudah matang ya dek cinta kakak saya sudah tidak sabar mencicipi Bede cinta Guys, itu dia konten kali ini menurut kamu Mana nih informasi terunik tadi yang sudah saya bahas Coba tulis di kolom komentar ya Oke Linfer, jangan lupa dukung channel ini Dengan cara like, share, subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kamu selalu update konten terbaru Dan channel ini semakin berkembang Kisah Indudiri, salam dari Probolinggo Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya